Kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 telah disepakati. Melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi selasa 8 Desember 2020, nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan ini ditanda tangani. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Edi juga menanda tangani nota kesepakatan KUPA, PPAS, bersama Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Dari pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Jambi, pendapatan Provinsi Jambi mencapai 4 miliar 176 juta rupiah. Pendapatan itu digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar 2 miliar 991 juta rupiah, dan belanja langsung 1 miliar 594 juta rupiah, serta pembiayaan 409 juta 655 juta rupiah. Gubernur Jambi memberi apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, terutama badan anggaran yang telah menetapkan KUPA dan PPAS perubahan ini. Dari pembahasan DPRD Provinsi Jambi, meskipun dalam kondisi pandemi kebisian juta rupiah, saya minta semua orang Katera dan pembahasan DPRD Provinsi Jambi, untuk melaksanakan perlindungan DPRD Provinsi Jambi, dengan tetapi rupiah, proses kesehatan, untuk kegiatan senebaran COVID-19. Jadi saya berharap, kita dengan PPAS yang terkespatkan bisa sebuah dibahas ini sebuah baiknya, secara menyeluruh tepat guna dan tepat waktunya, yang tentunya akan sangat berpengaruh dengan hasil perlaksanaan program pembangunan Pemisi Jambi, dalam sisa tahun anggaran 2020. Penetapan dilakukan berdasarkan berbagai pembahasan dan pertimbangan, selain itu juga diselaraskan dengan visi misi program prioritas pembangunan Provinsi Jambi, serta kondisi pandemi COVID-19.